Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Bakwage Sentai Bun Bom Jar episode ke-7 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Dimulai dari Bundoryo yang lagi masak kare Kelihatan gak bersemangat banget, biasanya Mambara gitu Wih, lagi ngebikin yang si Builder coy Hah? Bundoryo jatuh cinta Bakwage 7, Remsang penyedia Dia ini Belora dari Nimaeji Tire Oh my god Ini kayaknya lebih ke fans kepada Oshinya dari bukan cinta Aku akan bertanggung jawab mengantarkannya What? Cuman Bundoryo, si Akusee, sama Yuri Kok Yuri? Siapa ya? Kok gue lupa namanya? Mira, Mira Wanjai Oh kok pikiran si Bunret Sudah lama aku tidak merasakan balapan sepanas itu Sepertinya Matrix lagi bahagia Wah anjir Malah si Yaru yang diserang Tuh kan itu anjing yang di kakinya itu ngasih tau Benda apa yang bagus buat jadi monster Monster block Aku akan mengurus bumbomjer Dan kalian cari gasolin aja Ini harusnya jadi episode-nya si Breki sih Oh, Tai? Tai ya? Ini dibuat khusus untukmu Aku tidak tertarik bertarung Kau memang pendukung yang terbaik dari yang terbaik Dikasih tapi tergantung si Genba ya Mau pakai atau enggak Tapi padahal di episode sebelumnya kita dilihatin Kalau si Genba ini udah punya changernya coy Lah Si Kuru Majunya datang ke Pesta Idolnya Si Bunret Dorio Hah? Makan siang juga Oh Langsung serap gasolin Jalan kalian di blokir Lah Bisa begitu Serangan di blokir Iya padahal bisa lewat kiri kanannya Oh nah kalau ini baru gak bisa Oh oke Siapa ini yang nembakin Oh oke Tai ya Langsung maju ke si monsternya Choice Tai ya Anjay Asik Oh nice Boom Boom Road Drive What the hell Anjir Wah gelo keren Oh twist drive itu yang bisa ngendaliin ya Shoot Drive Yang pelurunya mecah Boom Boom Driver Drive What Tiba-tiba datang Kemarahan Tongkat Kematian Wah anjir Oh oke Jadi saling Ngelindungin belakang Sumpah si Genba Cuman ngeliat terus mau bantu Tapi gak jadi gak jadi Wero Oh diaduin Buset Tapi jauh lebih powerfulnya si Matrek Sampai di handshin Anjay Sepertinya kalian butuh bantuan Apa yang kau sediakan untuk kami kali ini Ajir Asik Aduh Merinding lagi tiba-tiba Ih Kayak You of the world ya Dihentakin ke kaki Anjay Posenya juga beda sendiri coy Bun Orange Anjir Gayanya pelamboyan banget coy Asik Boom 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 Don't Stop Bun Bun Don't Stop Bun Bun Asik Ih sumbang Liatnya enak banget coy Si Orange Anjir Wih Anjir Supah Enak banget tontonnya Anjay Wuh diaduin coy Pedangnya Wuh Waduh What the hell Boom Boom X Drive Langsung ancur kah itu Wuh Gelok Si Matrek sampe luka coy Kena serangannya si Taya Wuh anjir Serangan apa lagi nih Wuh bisa dihalang Kabur Lah Langsung diambil Oh Gue baru nge Mode yang mau dipake Pasti selalu di paling depan Boom Boom Shovel Boom Boom Dozer Lah Si Black dimana dah Oh Sampai si Pink Anjir Langsung ditangkep Dan dikeluarin Oke Cuman begitu doang Oke Oh Jadi kapak Wih Ada tambahan ya Wuh anjir Wuh Langsung ditabok Cok Wuh anjir Di Hajar-hajar aja Tunggu Rembok raksasa Oh Bisa nyari titik Lemah Anjir Wuh Nah ini baru Ngeluarin Hisatsu Oke Dihentakin ke bumi Itu kayak Apaan ya Setidaknya Jauh lebih effort Daripada si Boom Boom Poli Si Hisatsu nya Kalau kau Tidak bisa menyusul Kau akan tertinggal Padahal Si Genba Yang paling kece Dikasih boneka Oshii nya Coy Sebenernya siapa Target pasarnya Loh A Ampun Seleranya Si Genba Dan ya Itu dia reaction 7 dari Bakwaget Sentai Boom Boom Jar Lagi-lagi Episodenya Masih Super 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 Seru Ya bisa dibilang Episode ini Fokusnya Ke karakter Genba Si Awalnya Dia itu Waktu Direkrut Amataya Nolak Dulu Karena Ngerasa Kalau Dia lebih Seneng Bantu-bantu Dari Dari Belakang Layar Tapi setelah Melihat Para Boom Boom Jet Kesusahan Tak Kenapa Kayak Muncul Semacam Adrenalin Daripada Di belakang Layar Terus Sekarang Waktunya Gue Di Depan Layar Jujur Aja Karakter Favorit Gue Itu Genba Bukan Karena Gimana Gimana Tapi Gue Suka Style Terus Cara Bertarung Gue Keliatannya Tidak Effort Tapi Keren Lalu Tadi Ada Debut Dari Boom Boom Jet Robo Builder Secara Desain Menurut Gue Builder Ini Yang Paling Kurang Dibanding Semuanya Tapi Secara Hisatsu Jauh Lebih Bagus Daripada Si Robo Polis Robo Polis Itu Seinget Gue Tidak Ada Adegan Changer Numpuk Di Belakang Dan Ada Background Hisatsu Tapi Tadi Kita Diliatin Kalau Builder Itu Ada Jadi Waktu Palunya Itu Dihentakin Ke Tanah Bam Terus Kayak Membatas Jalan Nubruk Nubruk Musuhnya Sebenernya Yang Mau Gue Bahas Lagi Itu Si Mad Matrix Dia Itu Bener Bener Ngerasa Boon Red Sebagai Seorang Rifle Banget Coy Ya Sebenernya Semua Boon Bom Jersi Tapi Khusususnya Si Boon Red Soalnya Tadi Dia Sampai Bilang Gue Yang Bakal Ngelawan Para Boon Bom Ini Kalian Cari Gasoline Berarti Kan Bisa Dibilang Si Mad Rex Emang Sepede Itu Sampai Kekuat Dan Emang Cukup Kuat Sih Tapi Taya Juga Cukup Keren Karena Bisa Ngimbang Mad Rex Satu Versus Satu Dan Ya Kayaknya Cukup Segetu Untuk Review Episode 7 Dari Baku Senta Boon Bom Jers Sekali Terima Kasih Banyak Buat Yang Udah Menonton Dan Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Bye Ciao